Riwayat Orang Kudus 12 Juni Santo Yohanes dari Sahagun Yohanes hidup di Sahagun, Spanyol pada abad ke-15. Ia adalah seorang biarawan benediktin yang kemudian diminta untuk menjadi seorang pastor paroki. Yohanes dapat saja hidup nyaman di katedral atau di salah satu paroki yang mapan di kuskupannya. Tetapi, ia justru memilih untuk hidup miskin dan sederhana seperti cara hidup Yesus. Ia hanya meminta untuk bertugas di sebuah kapel kecil. Di sana ia merayakan misa, berkotbah, dan mengajar katekesa. Yohanes merasa perlu mendalami teologi. Oleh karena itu, ia belajar di Universitas Katolik Salamanca. Setelah empat tahun belajar dengan tekun, ia menjadi seorang pengkotbah yang ulung. Sembilan tahun kemudian, ia bergabung dengan para biarawan Agustinian. Mereka amat terkesan dengan cara Yohanes mengamalkan keutamaan-keutamaan Kristiani. Ia taat kepada para atasannya dan sangat rendah hati. Homili atau kotbahnya yang indah berhasil membawa perubahan dalam kehidupan penduduk Salamanca. Penduduk Salamanca awalnya adalah orang-orang yang keras hati dan gemar berseteru. Mereka saling berkelahi dengan sengit di antara mereka sendiri. Seringkali, para bangsawan di sana saling baku hantam untuk membalaskan dendam yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Santo Yohanes berhasil mengakhiri banyak perkelahian-perkelahian sengit semacam ini. Ia bahkan memujuk mereka untuk saling memaafkan satu sama lain. Santo Yohanes tidak takut meluruskan perbuatan-perbuatan jahat, bahkan ketika pelakunya adalah orang-orang berkuasa yang dapat membalas dendam padanya. Suatu ketika, ia menegur seorang pangeran karena menyebabkan orang-orang miskin menderita. Pangeran amat marah, sehingga ia mengirim dua orang utusannya untuk membunuh Santo Yohanes. Kedua utusan ini pergi mendapatkan sang imam. Namun, pater Yohanes begitu lemah lembut dan baik hati, sehingga kedua utusan itu pun segera dipenuhi rasa sesal dan mohon pengampunan darinya. Di kemudian hari, sang pangeran sakit parah. Santo Yohanes mengunjunginya dan berdoa demi kesembuhannya. Berkat doa-doa Santo Yohanes, pangeran sembuh dari penyakitnya. Ia kemudian bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Melalui doa dan misah kudus, Santo Yohanes menerima rahmat yang memberinya karisma istimewa sebagai seorang pengkotbah. Ia merayakan misah kudus dengan cinta bakdi yang amat mendalam. Ia wafat pada tanggal 11 Juni 1479. Santo Yohanes dari Sahagun dinyatakan kudus oleh Paus Alexander ke-8 pada tahun 1690. Selamat menikmati! Terima kasih.